Sebagai bentuk cinta kepada tanah air Indonesia, puluhan tokoh adat dan pemuda sentani Kabupaten Jayapura, Papua mengibarkan bendera merah putih berukuran 5x10 meter di atas puncak bukit Tungkuwiri, sentani Kabupaten Jayapura, Papua selasa 1 Desember 2020. Pengibaran bendera merah putih ini sebagai simbol penolakan hut organisasi Papua Merdeka. Tokoh adat Kampung Doyolama, Bastung Kuboy mengungkapkan selama ini tanggal 1 Desember menjadi hari menakutkan bagi masyarakat Papua karena akan terjadi konflik. Pihaknya menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka tahun 1945, sehingga warga diimbau tidak takut dan tetap beraktifitas seperti biasa. Dan saya pikir apa yang kami lakukan saat ini untuk kita meluruskan yang sebenarnya, bahwa tanggal 1 Desember bukan bagian atau momok bagi masyarakat yang merasa ketakutan. Karena hampir setiap tanggal 1 Desember warga masyarakat yang ada di Papua merasa resah, mereka merasa ketakutan. Karena tanggal 1 mereka anggap hari yang kramat, tapi disini kami jelaskan bahwa tanggal 1 Desember adalah momen yang baik. Apalagi kami masuk ke bulan yang suci, bulan yang penuh damai, menyongsong notal. Bastung Kubuai meminta kelompok-kelompok yang masih berseberangan ideologi untuk sadar dan kembali bersama pemerintah bergandeng tangan membangun bumi cendrawasi. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.